Intro Halo pemirsa JawaPosTV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrow Obrow Sebuah tayangan yang pastinya akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber spesial Buat kalian semuanya pemirsa JawaPosTV Dan kembali bersama dengan Tori Andromedia Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait politik Tapi ya kalau ngomongin politik memang terlalu serius mungkin ya Kita akan mencoba mengemasnya secara lebih santai bersama dengan sosok yang sudah ada di sebelah saya Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun Langsung saja ada dosen cantik Ibu Maria Magdalena Halo selamat pagi Selamat pagi Apa kabar nih? Baik Alhamdulillah baik ya Selalu charming, selalu cantik Dari dulu sampai sekarang tetap gini-gini terus ya Ini ciri khas dosen komunikasi begini Oh kenapa? Karena ketemunya sama anak-anak seperti tari Oh gitu? Ya biasanya kalau ketemunya sama yang muda-muda biasanya juga tetap awan muda lah ya Jiwa kita jadi lebih muda kan? Apalagi kalau ngomongin komunikasi kan pastinya juga lekat dengan public speaking dan lain-lain Saya pikir Ibu Maria sebagai dosen komunikasi juga cukup sering melakukan itu ya Bersosialisasi dengan banyak orang Sehingga pada akhirnya ketemu banyak orang Mengenali karakteristik mereka masing-masing Dan pada akhirnya bisa lebih dinamis bisa lebih bisa menyesuaikan ke banyak orang gitu ya Artinya hidup kita jadi banyak warna Betul, betul sekali ya Dulu ini Ibu Maria ini juga salah satu dosen saya Di kampus ya Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ibu Maria Di tengah kesibukannya Dan ngomongin politik Ibu Maria Ini kan juga ya 2024 salah satu tahun atau momen yang cukup panas ya Ya sudah menghangat lah ya sekarang ya di pandiun khususnya Seperti apa pada akhirnya fenomena Pilkada atau pemilihan serentak ini di 2024 Untuk ya Bupati, Wali Kota ini di mata seorang Ibu Maria Magdalena Ya kalau kita bicara mengenai komunikasi politik ya Kaitannya dengan Pilkada itu eranya sudah berubah ya Banyak berubah Jadi kita gak bisa menghilangkan fakta bahwa di saat ini Kita berkasih dari Pilpres yang kemarin saja Polarisasinya masih terasa Derasinya masih sama Terus kemudian apa namanya Peta politiknya hampir serupa Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa Pilpres kemarin adalah akhir dari kegaduhan Oh belum Belum selesai Masih panjang Tapi semoga tidak gaduh Gak sih apa namanya Bagaimanapun kedewasaan politik masih ada Tetapi kita tidak bisa menghilangkan fakta bahwa Sama dengan di Pilpres kemarin Pemilih kita ini lebih banyak yang pemilih muda Nah itu Pemilih usia muda Jadi memang treatmentnya pasti akan berbeda Kita lihat kayak kemarin ya Apa namanya Bagaimana cara kampanye Bagaimana komunikasi politiknya Bagaimana petak koalisinya Dan bagaimana hasil akhirnya Itu menunjukkan bahwa Secara komunikasi Bagaimana orang mengkampanyekan diri Mengkampanyekan program Dukang mengkampanyekan Apa kupu-kupunya Partainya Itu sudah sangat berbeda Absolutely different Daripada yang pemilu-pemilu Sebelumnya Nah ini yang harus disikapi oleh teman-teman Yang nanti akan berlaga di Pilkada Gak cuma dimadiun Di sekitarnya aja Tetapi secara nasional Secara umum Pasti akan butuh treatment yang berbeda Itu yang harus diwaspadai Apalagi kemarin juga mungkin Di momen Pilpres Ya salah satu Calonnya juga Kita tahu Masih muda ya Gibran Di Pilpres kemarin Dengan pola Kampanye yang Sebenarnya cukup dekat Dengan anak-anak muda ya Notabene Ya kemarin kan juget-juget Dan lain-lain gitu ya Oke gas Oke gas Kayak gitu-gitu Sebenarnya Untuk melihat Pola-pola kampanye Dengan cara seperti itu Di Pilkada nanti Apakah bisa cukup efektif juga? Nah ini nanti akan Warnanya Menurut saya ya Menurut saya nih nantian Warnanya akan Beragam sekali ya Karena kita melihat bahwa Apa Ini ada proses shifting Sebenarnya ada proses shifting Dari Kepemimpinan Generasi boomers Menuju ke arah Kepemimpinan muda Nah sekarang kan trendnya Sedang kepemimpinan Anak muda Tetapi Milenial Bukan berarti bahwa Ini nanti akan Apa Pemilihnya harus Mengarah ke anak muda Begitu ya Tetapi Bagaimana pun Pengaruh dari Konstituen yang Anak-anak muda ini Pasti mempengaruhi Kepada siapa Pemilih ini nanti akan Melabuhkan pilihan Dan bagaimana pola-pola Kampanyenya itu Harus dilakukan oleh Para kandidat Oke Jadi ada strategi-strateginya Yang harus menjadi Perhatian Terus kalau melihat Sekarang kondisi sekarang ya Khususnya untuk di Kota Madiun Campupaten Dan sekitarnya Madiun Raya Ini melihat Apa ya Euphoria Menjelang perkanda 2024 Ini menurut Bu Maria sendiri Seperti apa Mulai dari calon-calon ya Yang sepertinya Ada beberapa Calon-calon yang Masih muda juga Dan para Pemilihnya Yang metabene Genzi-genzi Udah mulai Menggunakan hak suaranya Jadi Pemilihnya Pemilih pemulanya Masih ya Masih artinya Data pemilih pemulanya Masih sama dengan Pilpres Jadi Sehingga Apa namanya Pola-pola kampanye Seharusnya Relate Bukan kepentingan mereka Tetapi ada Ada beberapa hal Yang nanti perlu dicatat Oleh teman-teman Dari tim kampanye Terutama ya Bahwa Apa namanya Pemilih kita Itu hampir 60% 55-60% Itu adalah Pemilih muda Atau pemilih Usia muda Usia muda Terus kemudian Apa Cara-cara Berkampanye Sudah tidak bisa lagi Sama dengan Dengan yang biasanya Dengan misalkan Dengan Apa Kaliho Dengan ini ya Dengan apa Kamar-kambar dimana-mana Pandu dan sebagainya Itu sudah Sepertinya Sudah tidak terlalu efektif Untuk kesitu Nah secara Secara yang seperti apa Yang efektif Tentunya yang sesuai Dengan keinginan Anak-anak muda ini Nah Anak-anak muda ini Secara Ini ya Secara Apa namanya Psikopolitisnya Itu mereka ini Adalah anak-anak Yang apatis Terhadap politik Iya Karena apa Politik itu Dianggap sebagai Urusan orang tua Oke Jadi Ini bukan urusan saya Gitu kan Sehingga mereka apatis Apatisnya karena Merasa bahwa Apa namanya Politik adalah Urusan orang-orang tua Terus kemudian apatisnya lagi Mereka gak punya tempat Di politik Atau bahkan Lebih ekstrimnya Mereka berpikir bahwa Politik adalah Sesuatu yang kotor Dan yang jahat Seperti itu Bisa Bisa Artinya ada banyak faktor Ada banyak faktor Yang mempengaruhi Bagaimana Pandangan anak muda ini Terhadap politik Ini akan menjadi Kampang-kampang Susah lah Mengajak mereka Untuk berpartisipasi Di politik nanti Kalau yang ditemui Sama Bu Maria sendiri Mungkin anak-anak mudanya Khususnya untuk Mahasiswa-mahasiswa sendiri Di kampus Apakah mereka juga Cukup Masih cukup apatis Dan skeptis Melihat politik Di Indonesia Atau mungkin Sudah ada perubahan Pola pikir Oh ternyata Anak-anak gengsi ini Sudah mulai Mengenal politik Ya Jadi Apa Keberadaan kandidat Politik usia muda ini Ini juga sedikit Banyak berpengaruh ya Jadi misalnya Ini sudah menjadi Apa Salah satu narasi Yang Yang di Apa Diembuskan Di dalam kampanye Bipres kemarin Dan itu saya rasa Itu masih rilih Di pilkada sekarang Oke 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 Berarti Berarti ya mungkin Dari mereka Ada yang Sudah mulai Mengenal politik Belajar politik Bahkan cukup dekat Dengan politik Dan itu terbukti Juga dengan beberapa Cawan-cawan Kandidat Pilbuk Atau Pilwakot Mungkin Di Padun Raya ini Yang Sudah mulai diisi oleh Usia-usia muda Nanti kita akan lanjutkan Untuk segmen kedua Dan semakin seru sekali Kita membahas politik Dengan Dan anak-anak muda Ini jatuh kemana-mana Tetap di Kembali lagi di Obrow-Obrow Dan masih juga bersama dengan Dosen cantik Bu Maria Magdalena Nah Bu Maria Sedikit Mau Pembahasan kita yang tadi ya Beberapa Orang menganggap Untuk sekarang khususnya Itu kampanye Dengan baliho-baliho besar Itu sudah kuno Sudah cukup Apa ya Sudah cukup Tradisional Begitu Sudah tidak terlalu efektif Apakah memang Benar-benar Sudah tidak Tidak Semanjur Dan se-efektif Itu kah Kampanye dengan baliho-baliho besar Seperti itu Jadi sebetulnya Kalau dilihat dari Strategi Dalam Kajian komunikasi Efektifitas Baliho Gambar Dan seterusnya Itu adalah Pada taraf Popularitas Jadi ketika Kandidat itu Sudah populer Sebenarnya sudah Tidak perlu lagi Pasang Apa-apa-apa Baliho Jadi hanya Sekedar Mengenakan Oh ini loh Nama si Ini Ini aja Wajahnya yang begini Karena di kartu suara Pasti wajahnya Nah itu hanya Ditarak Popularitas Tetapi ketika Kandidatnya itu Sudah Sosok-sosok yang Populer Itu saya rasa Sudah tidak perlu Lagi seperti itu Tapi lebih Kepada nanti Bagaimana Menyentuh mereka Secara personal Nah Kalau misalkan Kita berbicara Mengenai Gen Z Ini ya Gen Z Ini memang unik Sangat unik Jadi secara politis Dia merasa itu Bukan urusannya Ya secara ini Dia masih apatis Dengan itu Dan mereka tidak Pernah punya tempat Di situ Itu juga karena Harus diakui Bahwa partai-partai ini Memang apa Regenerasinya ya Proses regenerasinya Di dalam partai itu Juga Saya rasa Tidak terlalu bagus Mereka mengatakan Kita sudah merangkul Anak-anak muda Kita memberikan tempat Tetapi Dia tidak menempatkan Sosok-sosok muda Di dalam Kandidat Yang akan Diajukan Atau Dicalonkan Begitu Nah itu yang Yang kemudian Serasa Politik itu Bukan punya Anak muda Begitu Mereka berarti Menjadi pelengkap saja Di partai Betul Jadi anggapan Seperti itulah Yang kemudian Membangun apatisme Di dalam Anak-anak muda Di dalam diri Anak-anak muda Meskipun Sekarang sudah Mulai bagus ya Saya merasa bahwa Anak-anak muda ini Keterlibatan politiknya Sudah mulai bagus Artinya Di dalam Narasi-narasi mereka Di dalam Di media sosial Terus kemudian Bagaimana bersikap Terhadap Kepemerintahan Misalnya Itu sudah mulai Cukup bagus Tetapi Bagaimanapun Situasi semacam ini Memang harus Dikelola ya Karena kita harus Memang benar-benar Harus melakukan Pergeseran Atau apa Sifting Supaya nanti Kepemimpinan muda Ini menjadi Satu tren Karena Jangan lupa Di 2030 Itu adalah puncak Bonus demografi Sebelum 2045 Pastinya Betul Jadi Di puncak Bonus demografi Ini Jumlah penduduk Muda kita Itu jauh lebih besar Daripada Struktur penduduk Kita tuh Lebih banyak Yang anak mudanya Nah Kalau di dalam Kebijakan publik Itu tidak Apa namanya Aspiratif Atau tidak responsif Terhadap kebutuhan Anak muda Nah inilah yang kemudian Nanti akan membuat Apatisme anak muda Ini menjadi semakin Kuat Karena itu Isu-isu Yang berpihak Kepada anak muda Itu saya rasa Menjadi isu-isu penting Yang harus dimunculkan Gitu ya Karena Anak muda pasti kan Ngapain saya harus ke politik Ngapain saya harus memilih ini Kalau misalkan saya Gak dapat benefit apa-apa Gitu kan Nah kalau sudah seperti itu Maka Ini bagiannya Tim kampanye nih Strategi-strategi Apa yang harus bisa Apa namanya Harus dilakukan Untuk bisa menyentuh mereka Saya rasa sudah tidak lagi Dengan palihogamber Dan seterusnya Harus ada dengan Action yang memang Dia Menunjukkan bahwa Saya ada loh Keberpihakan Kepada anak muda Oke Tentunya misalnya Seperti apa Nah sekarang lagi tanya Misalnya UMKM Yang Pelakunya anak-anak muda Bukalah kran disitu Sebesar-besarnya Misalnya Nanti akan begini Dan seterusnya Dan seterusnya Terus kalau Melihat pada Pemilih muda Atau pemilih pemulanya sekarang Itu adalah usia-usia Anak-anak yang Sekarang Mungkin Kelas 3 SMA Dan atau Mungkin Barusan kuliah ya Yang barusan diterima Di perguruan tinggi Misalkan di luar kota Misalnya Nah itu akan mengurangi Mengurangi Angka suaranya Apa orang yang Mengurangi Partisipasi politik Generasi muda ini Nah ini kan juga perlu Treatment khusus juga Gitu Bagaimana menarik Anak-anak muda ini Yang kebetulan Sudah sekolah di luar kota Nanti kira-kira tertarik Untuk menyeluruhkan suaranya Salah satunya adalah Kampanye di media sosial Ini semakin Masif Semakin banyak Dilakukan Khususnya dengan Ya beberapa jargon-jargon Tertentu yang pada akhirnya Harapannya Si jargon ini Bisa nempel Di masing-masing Calon pemilih mereka Bisa Ke brainwash gitu ya Dengan beberapa Tagline-tagline Tertentu Untuk Sosial media sendiri Se efektif itu kah Untuk bisa merangkul Para netizen Genzi Atau milenial Anak-anak muda Yang pada akhirnya Dari yang Apatis pada akhirnya Sudah mulai-mulai politik Dan Semakin banyaknya Teknologi Semakin masifnya Teknologi ini Seperti apa Pola-pola yang Ada di media sosial Bu Maria Mas Tari ingat gak Apa Kemenangan Trabawa Salah satunya Adalah Tagline gemoy Iya betul Itu sebenarnya kan Munculnya generik ya Iya Tidak diciptakan oleh Tim kampanyenya Jadi munculnya Justru dari netizen Betul Betul Kalau melihat Sesapa Trabawa digambarkan begitu Terus kemudian Orang mengatakan Gemoy Gemoy Akhirnya dipakailah Itu Yang munculnya generik Seperti itu Jadi Apa namanya Sesederhana itu Padahal itu Munculnya awalnya Dari gambar AI Iya kan Betul Yang Tiga kandidat Apa namanya Calon presiden Waktu itu Pak Aris Pak Prabowo Sama Pak Gajar Dibikinin versi Anak kecilnya Iya Dan ternyata Mungkin versinya Pak Prabowo Ini yang paling gemoy Dan akhirnya Eh gemoy Gemoy Nah Itu munculnya generik Dari ini Dari apa namanya Netizen Dan itu Kemudian ditangkap oleh Tim kampanye Dijadikanlah Tagline Dan itu Kesederhanaan Inilah yang kemudian Lebih menyentuh Gitu ya Jadi sebetulnya Apa Ini kaitannya juga Dengan Karakter masyarakat kita Masyarakat kita Itu kan masyarakat gambar Masyarakat visual Jadi Kalau disuruh baca Apa namanya Huruf-huruf yang berderet-deret Banyak males lah ya Kita itu Apa posisi minat baca kita Menurut ininya UNESCO ya Itu kan 62 Di peringkat 62 Di peringkat 62 Dari 70 negara Coba Jadi sebenarnya Mereka tuh Kalau disuruh baca Misalkan visi-misi Dan seterusnya Sudah tertarik lagi Dan itu sudah terbukti Dengan jumlah pengguna Sosial media Instagram Dan TikTok Yang Untuk saat ini Terbesar ya Mungkin Kalau kita bandingkan Dengan Twitter Atau X ya Sekarang namanya X Itu yang Isinya mungkin Ya walaupun mungkin Ada gambar dan fotonya Tapi mungkin dia Lebih Lebih segmentasinya Ke Text ya Ke narasi Kalau di Twitter Tapi kalau di Instagram Itu bener-bener Kita disuguhkan Gambar Video Dan bahkan sekarang Popularitas Instagram pun Kalah dengan TikTok yang notabili video Itu artinya memang Kampanye Dengan menggunakan Visual yang keren Yang bagus Termasuk video-video gimmick Itu efektif Bu ya Ya Kembali lagi Ke karakter masyarakat kita Jadi masyarakat kita ini Orang-orang yang visual Lebih ke visual Jadi Karena itu Mereka Mencari Cara-cara yang sederhana Yang lebih masuk ke Dia Yang nyaman aja Begitu Itu sebenarnya lebih ke Psikologi masa sih Iya Bisa lah nanti kita ulas Oke Semakin seru ya Karena Kita tahu Sepertinya Tensi politik Semakin menghalat Di Madiun Raya Jadi Buat anak-anak muda Juga nih ya Yang mungkin masih bingung Memutuskan Mau milih yang mana Mau milih yang mana Nanti kita akan Close lagi Di segmen berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Obrow Kembali lagi di Obrow Dan masih juga berusaha Dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun Ada Bu Maria Magdalena Bu Maria Ya masih Membahas terkait tadi ya Social Media Bagaimana pola-pola Kampanye yang sudah Mulai berubah Yang sudah mulai bergeser Bagaimana pada akhirnya Beberapa calon-calon ini Sudah mulai peka Dengan zaman Sudah mulai dinamis Sudah mulai Mereka merambah Ke digitalisasi Teknologi Yang notabene Semakin dekat Dengan masyarakat ya Sekarang semuanya Pegang handphone Di setiap paginya Ngecek Dan ketika Kampanyenya Nyampe ke Masyarakat Otomatis Diharapkan Visi-visi mereka Juga bisa Nyantai juga Kemudian untuk Pola-pola Yang ditemukan Bu Maria sendiri Di sosial media sendiri Itu seperti apa Ya Tadi ya Sudah saya sampaikan Bahwa Apa namanya Ini lebih kepada Kreativitas tim kampanye Bagaimana mengemas Satu Branding tertentu Mengenai calon Atau kandidat ini Dalam bahasa Yang sangat sederhana Yang sangat mudah Diterima oleh masyarakat Terus kemudian Ada lagi Bahwa Ini kan Pasti proses Kampanyenya Itu kan Pasti ada Above the line Ada below the line Jadi di above the line Mungkin hal-hal yang sederhana Saja Terus kemudian Yang below the line Lebih kepada Bagaimana menyentuh masyarakat Langsung menyentuh masyarakat Jadi kalau misalkan Di Apa namanya Di masyarakat kecil Mungkin dengan kunjungan Dengan ini gitu ya Dengan Langsung persentuhan Mencari informasi Mencari aspirasi Dan seterusnya Terus kemudian Di anak-anak muda ini Gimana? Kita kemaslah Apa yang Yang memang disukai oleh Anak muda Misalnya Sambil kita menyisipkan Ada Materi-materi Kampanye Kita bikin acara-acara yang Memang disukai oleh Anak muda Misalnya Festival band Misalnya Atau Pertunjukan Yang memang Ini anak muda aja Yang memang disukai oleh Anak muda Itu saya rasa juga Satu strategi kampanye Yang Seharusnya Sudah mulai Dilakukan sekarang Pengerahan masa Yang pakai Apa Apa itu ya Apa Convoy gitu Sudah gak jamannya Sudah gak jaman Sudah gak jaman Kemas lah Bagaimana strategi kampanye itu Menjadi lebih kreatif Yang memang dia Menyentuh Sebagian besar Apa Minat kalayat Betul Apalagi mungkin dengan Acara-acara Musik Misalnya Monsen Atau Yang berbawa Anak muda Biasanya memang Lebih Merasa lebih dekat Dengan mereka Begitu ya Betul Mungkin bisa Saling Apa namanya Dapat aspirasi Dari mereka langsung Karena mereka Biasanya Si cowoknya ini Datang ke Acaranya Menyapa Masyarakat Sehingga ketemu Sama anak-anak Muda Dan pada akhirnya Disitu Ada beberapa Lukas yang bisa Langsung disampaikan Ke paslonnya Masing-masing Nah Kembali ke Pola-pola kampanye Salah satu hal Yang selalu ada Dan Ini akan susah Sekali dilengkan Adalah Manipolitik Mbak Ria Manipolitik ini Untuk anak-anak muda Memang Ya siapa sih Yang ngasukkan duit Maksudnya ketika mereka Diberikan Satu Nominal tertentu Untuk memilih Paslon tertentu Ya Beberapa dari mereka Mungkin Mau menerima Beberapa mungkin Dengan idealisnya yang tinggi Gak gitu Gak bisa Karena pakai hati nurani Dan lain-lain Atau bahkan Lebih ekstrimnya Mereka Golput Seperti itu Bagaimana pada akhirnya Melihat Fenomena Manipolitik ini juga Di tengah Pemilihan Termasuk Mungkin bagaimana Anak-anak muda Menyikapi ini Agak Susah memang ya Menghilangkan itu Jadi memang itu Yang gak bisa Gak bisa diingkari Dan itu yang membuat Biaya politik tinggi Sampai saat ini pun Pemilihan langsung Itu konsekuensinya Pasti biayanya tinggi Termasuk salah satunya Untuk manipolitik Itu karena Dampak dari Apatisme tadi Sikap apatisme Jadi masyarakat Sebenarnya kita Secara psikologis Sudah terpulau bahwa Politik itu Itu miliknya mereka Terus kemudian Kita itu hanya Dibutuhkan pada saat Sebagai vote getter Aja gitu ya Jadi ya sudah Pestanya pada hari itu Aja Konsekuensinya Ya mereka mendapatkan Itu ya Mendapatkan manipolitik Itu dan itu memang Tidak mudah untuk Dihilangkan Tetapi di era sekarang Memang ada Sebagian ya Masyarakat yang masih Pragmatis bahwa Apa namanya Menuju ke TPS Itu harus ada Uang satunya Tetapi ada sebagian Pemilih yang juga Sudah rasional Artinya dia Memang mementukan Kepada siapa Dia memilih Itu berdasarkan Siapa sosoknya Artinya Apa Bahwa Ini menjadi Satu metode mix ya Artinya Orang-orang yang pragmatis Ini sudah mulai Sedikit ya Mulai berkurang Kita masih berkacanya Pada Pilpres yang kemarin Tidak semuanya Ya orang mengatakan Ini kore-kore Bansos Bansos Dan seterusnya Kalau kita lihat Prosentasenya Kecil sebetulnya Dibandingkan Apa namanya Jumlah pemilihnya Tetapi Itu menunjukkan Bahwa Pemilih rasional Itu jumlahnya Sudah mulai meningkat Akhir-akhir ini Dan itu Satu kabar yang Menyenangkan Tetapi Karena kita bahasanya Anak-anak muda tadi Jangan lupa Bahwa Ini tadi yang saya Sampaikan Bahwa anak-anak muda ini Masih anak-anak yang Pragmatis Terus kemudian Dia punya apatisme Terhadap politik Dan ada lagi Yang sekarang Mungkin domisili Sudah tidak di daerah lagi Yang itu juga Apa namanya Itu menjadi satu kerawanan Akan terjadi Mane politik Ya Kira-kira bisa saja Silahkan pulang Nanti transportnya Nah itu kan bisa saja Saya tidak mengajari Tapi itu terjadi Faktanya itu terjadi Itu juga satu kerawanan Memang ini Sangat sulit Untuk kita hilangkan Karena bagaimanapun Kandidat bertarung Pasti ingin menang Apapun cara Akan dilakukan Tetapi Yang memang harus Kita edukasi Itu adalah Pemilihnya Nah ketika kita Berhadapan dengan Anak-anak muda Maka Edukasi politik ini Yang harus kita Terus Terus Kaungkan ya Bagaimana Anak-anak muda ini Ketika dia Berpartisipasi Dalam bidang politik Itu memang Karena dia punya Idealisme Kota saya Atau kabupaten saya Ini mau saya Menjadikan seperti apa sih Orang yang mana Yang bisa Kira-kira Mewujudkan harapan-harapan saya Nah itu terwujudnya Nanti pada Narasi-narasi Kampanyanya Apakah Kampanyanya Nanti benar-benar Apa namanya Menunjukkan Keperpihatan Kepada mereka Atau tidak Kalau misalkan itu Dirasa tidak Ya akhirnya Pragmatis lagi Ya sudah Saya pilih Karena ini aja Karena amplopnya aja Tetapi Kita berharapnya Bahwa Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi Ke TPS Itu memang Benar-benar Karena dia Punya idealisme Ya Dia memilih Karena memang Pengen Kota Atau wilayahnya Itu memang Benar-benar Taman oleh orang Yang tepat Betul Sehingga Kemudian kita Bisa menghasilkan Pemimpin-pemimpin Yang memang Betul-betul Dibutuhkan oleh Wilahnya Di daerah itu Terakhir Bu Maria Mungkin Untuk dua pihak Ya Harapan Harapan untuk dua pihak Yang pertama Untuk para pemilik Para pemilik Milenial dan genji Khususnya yang Ya Beberapa dari mereka Mungkin masih pragmatis Dan skeptis terhadap politik Dan Merasa bahwa politik Itu bukan urusan mereka Gitu Harapannya seperti apa Dan yang kedua adalah Para calon-calon Yang sudah mulai Diisi oleh anak-anak muda Mungkin Wakil bupatinya Atau wakil wali kotanya Itu sepertinya Sudah mulai ada Nama-nama baru Yang Fresh Yang masih segar Yang masih muda Mungkin Harapan ke depan Seperti apa Khususnya untuk Pola-pola komunikasi mereka Bagaimana mereka Pada akhirnya menerima Informasi-informasi Kampanye-kampanye Politik di sosial media Untuk para pemiliknya Dan Bagaimana mereka Pada akhirnya Bisa menyampaikan Pola-pola komunikasi Yang efektif Untuk para calon Pemiliknya Untuk kandidat Ketika di Berkaca lagi Di Pilpres kemarin Itu ada tiga hal Yang berkaitan dengan Narasi kampanye Saya menganalogikannya begini Tolong beli kecap saya Jangan beli kecapnya dia Karena kecapnya dia jelek Jadi bukan mengatakan Kecap saya lebih bagus Karena seperti ini Jadi sebaiknya Bagi pemilih secara umum Untuk menentukan Pada siapa memilih Itu benar-benar Lihatlah track recordnya Memang kualitasnya ini Kualitas sosok yang dipilih ini Memang benar-benar Dibutuhkan oleh wilayahnya Banyak sekali Narasi-narasi yang menjatuhkan Ketika kemudian kita lihat Bahwa track recordnya bagus Ya sudah Itu yang mungkin Memang dibutuhkan Justru kita harus melihat Bahwa orang-orang yang Menggunakan tiga tadi Narasi-narasi yang Head speed Kemudian recycle Isu-isu lama Begitu ya Yang menggunakan hoax Itu harus banyak ditinggalkan Itu karena kita memang Harus bergeraknya Lebih maju ya Kualitas demokrasinya Harus lebih maju Itu yang pertama Terus kemudian Apa namanya Ketika Apa ya Berhadapan dengan 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 wilkada ya Atau pengilihan Kontestasi politik begini ya Anak-anak muda itu Harus mulai Punya kesadaran ya Harus mulai kesadaran Bahwa mereka ini Suaranya dibutuhkan Betul Jadi bukan lagi Sekedar Yang penting saya Dapat duitnya Atau mungkin Tetapi memang Suara mereka dibutuhkan Untuk Untuk ini Apa namanya Kemajuan wilayahnya Kesadaran itu Yang diperlukan Kalau melihat pada Karakter-karakter Gensi Seperti yang kita bahas tadi Maka ini Ini menjadi PR Bagi para Apa namanya Team Kreatifnya Team kreatifnya Dari team Pemenangannya Itu untuk Mengemas Bagaimana Membranding Apa namanya Calon-calon yang diusung Itu untuk Supaya bisa Lebih diterima Tetapi tidak Memunculkan Apatisme bagi masyarakat Oke Pinter-pinternya Team aja Oke Dan pastinya Tim kreatif Yang juga Berkontribusi Dalam pemenangan Di masing-masing Calon itu Juga harus bisa Memberikan Apa ya Branding ya Mungkin ya Branding Bagaimana pada akhirnya Si calon-calon ini Bisa menjadi Gambaran Representasi Dari masyarakat Betul Jadi pada akhirnya Ketika Branding Si calon-calon ini Sudah dapat Dan sudah Seolah-olah Mewakili kebutuhan Masyarakat Sudah mewakili Keresahan masyarakat Ya otomatis Insya Allah Cukup efektif Untuk bisa Meraih simpati publik Mengambil hati Masyarakat Untuk bisa memilih Di pilkada 2024 Nanti khususnya Terima kasih banyak Bu Maria Magdalena Dosen Fakultas Imus Sosial Dan Imus Politik Universitas Merdeka Madin Sudah hadir Di Jawapos TV Di tengah Ya kesembuka Eh disini Repot lagi Masih ada Pekerjaan selalu ada Oh selalu ada Oke terima kasih banyak Semoga juga bisa Memberikan sosialisasi Dan edukasi Yang lebih Ke masyarakat Untuk anak-anak muda juga Dan pastinya Masih banyak sekali Toko-toko Inspiratif Narasumber Yang akan kita hadirkan Di program Obrol-obrol Di episode berikutnya Jadi pastikan Terus untuk terus Mengikuti obrol-obrol Yang hadir setiap hari Hanya di Jawapos TV Dan akhirnya Saya Tolandrumit dan Wamit Berserta dengan Seluruh seram Berkerja bertugas Mengucapkan terima kasih Banyak alas perhatian Anda Dan sampai ketemu lagi Di obrol-obrol Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax